Hai pasangan Garif balik lagi di channel Akin dan hari ini gua mau jalan-jalan temen-temen ceritanya mau ke pasar poncol mau jahitin sepatu kalau jadi ini katanya sih di sono banyak ah tukang sol sepatu katanya makanya gua mau sono mau jahitin sepatu kesayangan gue tapi kali ini gua mau nambahin oleh samping dulu temen-temen ini masih pakai ECO2T ya eh namanya di samping kita jalan ke poncol-poncol pasar senen gua sendiri sih belum pernah ke sono tapi gua lihat di map sih kayaknya gampang jalan-jalan oke men kita lanjut dulu katanya di Jakarta tuh lagi polusi lagi tinggi-tinggi ya temen-temen jadi kita pakai masker dulu walaupun polusi tinggi atau enggak tinggi yang jelas di jalan udah pasti banyak debunya temen-temen jadi gua saranin untuk selalu pakai masker dan sedikit informasi tambahan aja ya temen-temen ya ini pasar poncol itu ada di area atau ada di sekitar stasiun Pasar Senen atau di daerah Pasar Senen ya temen-temen ya dan jarak rumah gue atau kosan gua sekarang ini disunter sampai ke Pasar Senen tuh kurang lebih 6 km-an temen-temen jadi kalau kita jalan santai ya bisalah 20 menitan itu kalau jalan santai tanpa hambatan Nah kalau ada macet-macet kayak gini rame siang-siang lagi kan panas itu bisa lebih atau bisa kurang juga bisa tapi seringnya sih lebih temen-temen karena ya macet ya kayak gitu tapi sih kebetulan siang ini walaupun ramai dan padat tapi motor gua masih bisa selip-selip dan akhirnya nyampenya ya cukup setengah jam kurang lebih nggak nyampe 40 menit atau satu jam temen-temen jadi masih termasuk cepat kayak gitulah syukur Alhamdulillah teman-teman Bang bisa jahitin sepatu nggak berapaan Bang eh m니까ain kesepakannya mkurang compot itu tarik aja compot ini 50 gak bisa 40 ini dibongkar lagi sih kalau gak dibongkar lagi kan nempel iya emang dibongkar kan iya dibongkar lagi menit 40 aja ya sebenernya nanti dilemin baru lagi gitu iya 40 udah 5000 lagi deh hahaha sayang batu bagus ini iya makanya 40 ya kalau gak saya ini ke dalam iya ntar balik lagi kesini iya 40 hahaha saya gak banyak-banyak honor iya karena kalau jahit biasa kan 30 sini ya dilem lagi sih tuh beda disini nanti jahitnya yaudah 50 jahitin yang bagus bang iya kalau dari samping jelek iya gak sejaman lah sejam ya ntar gue balik lagi ya lebih rapi lagi ya oke tinggal kesini lagi daripada gak kepakai itu loh iya oke bang ini berapa itu bos murah itu dapat 300 dong murah hah murah yaudah gue tinggal ke dalam dulu ya iya iya terakhir 2010 itu iya 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 keren model ini tuh kalau waktu 2 tahun yang lalu kan sekarang udah gak ada iya kak dan ini adalah penampakan gapura di bagian pintu masuk pasar poncol temen temen ya ini kalau kita masuk isinya sih untuk blok pertama ini cuma sepatu sepatu dan baju temen temen mulai dari sepatu baru sampai second ternyata di poncol gak sepatu sama baju doang ya temen temen ya tuh di jalan kali baru timur sedua yaitu disini ini banyak banget alat-alat perkakas second temen temen banyak banget ada ada bahkan ada roda trolley nih klem kompor gas bekas mesin-mesin pur bekas banyak banget ada payu payu udah ulang ada banyak banget loh tapi seru juga ya jalan-jalan nya ini ada kompresor bekas ada ban bekas krelak bekas mantap banget ya ayo kita explore lebih jauh konsol jalan-jalan siang jam 12.15 hari Jumat pas panas-panasnya malah jalan-jalan emang dasar gak ada kerjaan aja kipas bekas trolley bekas tas bekas bekas apa second emang ya second kali ya bahkan ada apa dong tabung gak tabung gak juga-juga ya ini alat-alat buat pisauan jenset nih ini jenset kipas angin ada ini AC portable second pun ada tuh trolley second pun ada juga paket kompresor set ini ada cutting well pokoknya ada ini apa namunnya apa sih namunnya itu gua buat di kitchen kitchen set tuh ada perkirode second tuh kake portable second emang kipas juga ada ekosven ada kandang burung second anjay rame banget ya ini dibagian luar pasar poncolnya ya ini ada perkakas tukang anjir banyak banget itu ada alat-alat buat alat-alat listrik ringan ya ada kolmeter buat yang servis-servis hp apa stabilizer itu lupa ini perkakas dari yang baru sampai yang second pun ada seren banget ya nah ini temen-temen ya buat anak-anak muda nih perlu juga nih buat tahan korek dengan covernya shockbreaker pun ada ya pak ya baterai anjir lengkap banget co ini buat yang mau nyari part-part motor second pun ada temen-temen nah ini masuk ke dalam lagi disebelah kanan pasar poncolu jalan masuk-masuk lalu penakut saya kan shockbreaker banyak banget spesialis ini body shockbreaker anjir keren-keren dulu ya velg-velg second velg patak banyak banget velg-velg motor metik penelengkap tenggi cb pun ada napot air wrecking pun ada shockback terdepan punya nyata akar-karnaket ya penyedua tak banyak banget banyak banget cuk bingung gue anjir kesini mau ngeselin sepatu doang nih kesana juga masih temen temen kesana tuh masih pegel juga kesana-sana ini pintu belakangnya pasar poncol ya yang ada gapurannya ini pasar poncol tadi nah ini paling belakangnya tuh ini temen temen isinya ya kayak barang-barang keras juga tuh selain baju sepatu ini area belakang ternyata masih ada bablas lagi di sana temen temen berarti gue masih di tengah-tengah ya di blok satu nih mungkin sebutannya apa enggak tahu blok satu ini blok dua kesana kali ya gue ngeselin tuh masih kurang lebih 30 menitan lagi katanya satu jam jadi kalau gue nongkrong disono nggak enak banget ketinggalan jalan-jalan ya kan bagian yang keduanya ini temen-temen nggak tahu gue jual apa karena udah banyak yang tutup karena ada rental PS juga kayaknya banyak kan sih kayaknya tetap barang bekas juga ya tapi ini ada makanan segala ada kayak pasar biasa nih pasar-pasar sembako deh kayaknya iya kayaknya pasar sembako deh kita coba 12 lagi temen-temen ini nongolnya kemana gitu dan untuk di bagian pasar poncol yang kedua ini temen-temen ya bagian yang kedua ini ini gue kebetulan datang siang ini posisi udah pada tutup temen-temen tapi kemungkinan besar sih isinya nggak kayak yang bagian pertama jadi ini isinya kayaknya sembako-sembako dan makanan temen-temen kayak gitu ya kayak pasar-pasar sembako pada umumnya lah kalau yang depan kan sepatu bekas baju bekas kalau ini kayaknya pasar sembako biasa gua udah nyampe ujung dari pasar poncol yang keduanya temen-temen ya ini sampai jalan bungur besar 8 jalan bungur besar 8 kesono tuh sebenernya pasar-pasar biasa cuma kalau yang pasar poncolnya yang ada apa namanya ada kayak blok-blokannya ini terakhir disini nggak tahu bener nggak tahu salah ya cuma yang gua mati ini kayak gitu ini udah bagian akhirnya sampai jalan bungur besar 8 sudah kita keluar lagi lewat jalan samping sebelah kali setelah gua tadi masuk dari pintu awal pintu masuk pasar poncol ya akhirnya gua 12 terus ngelewatin pasar poncol bagian pertama dan bagian kedua sampai mentok dan habis dan akhirnya gua muter lagi dari luar lewat sebelah kiri pasar poncol atau pasar poncol bagian luarnya temen-temen yang tadi di awal video gua cerita tentang apa namanya perkakas bekas nah itu sama tuh isinya tuh karena gua bedanya kalau tadi dari tengah nah ini gua sekarang dari ujung paling belakang tapi lewat sisi luar sebelah kiri pasar poncol temen-temen kayak gitu isinya sih ya perkakas bekas juga dan gue lagi ada di JPO jembatan penyeberangan orang ini ya poncol ya temen-temen ya tadi gua udah mulai dari depan sampai ke ujung belakang pasar poncol terus ke sebelah kalinya gua udah lihat semuanya temen-temen dan ternyata gua rasa ya memang seharusnya anak-anak muda itu enggak cuma beradaptasi dengan digitalisasi temen-temen kayak misalnya ada pasar online ada online shop tapi gua rasa memang juga harus kenal pasar tradisional kayak model poncol gini temen-temen karena memang apa ya kayak ada kenikmatan tersendiri temen-temen kalau lu jalan di pasar tradisional dan lu bisa ngelihat langsung barangnya bisa tawar-menawar langsung dengan pedagangnya terus juga apa ya pilihannya lebih banyak dan lebih fleksibel gitu kalau online kan lu hanya bisa bikin apa ya satu keputusan satu pembelian yang lo nggak pernah tahu barangnya kalau misalnya barangnya baru ya kalau nggak pernah tahu kualitasnya kalau misalnya barangnya baru tapi di sini beda kalau lo beli di toko fisik itu pokoknya ada sesuatu yang enggak lo dapat di toko online kayak gitu ya udah kita balik lagi ngelihat jahitan sepatu gua udah beres atau belum kita lihat temen-temen progres sepatu gua udah nyampe mana gimana bang aman siap jadi sebelah sampai habis bawahnya udah itu Mak ini kalau habis kegerus putus nggak sih kalau ganti sol bawah bisa Bang bisa bisa gue punya sepatu kayak gimana ya kayak model itu biasa mau gue bikin yang tebel kayak gitu maksudnya bawaannya bawaannya tipis cuma mau tebelin gitu bisa berapa sih Bang kalau ganti sol udah dulu ya soalnya kan beda-beda beda-beda maksudnya ukuran ini ya buat bawaannya beda-beda biasanya berapa Bang ya ngomongnya berapa diumumnya itu 135 135 udah sekalian pasang udah terima bersih ya bisa ditunggu juga itu bisa gua ada sepatu tiga Bang iya bisa moga gituin semua mau buat tebelin maksudnya nanti kan saya ambil jondonya nanti cocok nggak gitu ya jadi nggak langsung pasang ya Bang ya nggak takut jangan kalau pasangan iya nggak cocok nggak cocok kan diinggungkan bener-bener itu dicocokin dulu Pak sekalian tuh aja ngetah kenyang wajah selawak coba ngobir duluan aja Bang makasih ya Bang pasar poncol ini persis ada di sebelah stasiun pasar senen ya temen-temen ya nih stasiun pasar senen di sini pasar poncol ya temen-temen ini ada bajai banyak banget ini kalau kalian nyebrang temen-temen dari sini nih ini kayak ada jalan tikus buat ke arah senen depan sana temen-temen kayak gitu ya tadi gua nge-solin sepatu itu di sebelah kanan Gapura pasar poncolnya temen-temen nah ini disini ini gua tadi sol bawahnya itu out solnya tuh copot jadi gua nge-solin lagi terus eh nge-sol nge-sol ulang ditambah nge-lem ulang temen-temen jadi ongkosnya itu Rp50.000 nah katanya kalau nge-sol doang apa ngejahit doang itu Rp30.000 walaupun sebenernya bisa ditawar temen-temen jadi kalau kalian punya duit lebih ya gua saranin untuk jangan ditawar temen-temen ya tapi kalau kalian duitnya pas-pasan ya ditawar tawar aja nggak apa-apa karena kan dia juga bebas dia nggak ngasih apa ya dia nggak maksa kita juga kita juga boleh milih yang lain kalau kita nggak cocok kayak gitu men gua ada satpopepe tuh udah deh som udah dilem nih ya udah dilemnya yang DWM eh iya lemnya yang dilem yodong ini yang dilem ya ini nya ya iya kan semua dari itu nya juga semuanya ya kalau dilem ngejahitnya susah oh gitu ya iya yaudah cakep dah tapi ini langsung dipakai bisa dipakai sekarang sampe ini nggak bokos kake nggak bokos kake nggak bokos kake kagak enak yodong makasih banyak dong mau dikantongin ya oh iya tadi plastiknya nih ini ya iya oke oke air putih urjit thank you ya kalau udah gitu mungkin kepake lagi iya lama nganggur soalnya kalau kayak gitu sepatunya paling males ngejahitnya gitu tuh keras kok keras ya tebel ya tebel tapi saya belum paling lama sejama iya ternyata gak nyampe sejam iya maunya kan pelan-pelan iya kalau kaya giri mah kaya giri kaya giri pelan oh cepet ya kaya giri iya dong balik dulu terima kasih om om akhirnya selesai juga temen-temen vlog gua pada siang hari nih jadi sol sepatunya udah selesai dan gua juga udah kuas jalan-jalan di wilayah pasar poncol temen-temen gitu jadi ya sekian aja ya temen-temen ya buat kalian yang suka bisa tolong klik tombol like-nya dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe belum kita ketemu lagi di video selanjutnya thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya